Saudara sekalian, saya ingin mengupdate perkembangan penanganan pinjol ilegal hari ini dan saya mengundang dua pejabat yang terkait dengan penegakan hukum. Satu Bapak Komjen Agus Andrianto, ini Kabar Eskrim, Polri, kemudian Bapak Berikjen Purnawirawan, Ahmadi, Deputi di LPSK, Wakil Ketua LPSK Lembaga Pendidikan Saksi dan Korban. Saya menyampaikan hal sebagai berikut, nanti Kabar Eskrim akan menyampaikan juga, kemudian LPSK juga akan menyampaikan kepada masyarakat. Pertama, pemerintah bersungguh-sungguh dan akan terus menindaklanjuti apa yang sudah diumumkan, yakni melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku tindakan ilegal dan tindak pidana lain yang terkait dengan pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Alasan-alasan hukum sudah kita rumuskan, sudah kita tetapkan, nanti biar perdebatannya di dalam proses hukum, karena tentu ada yang setuju, ada yang tidak, tapi pemerintah ingin hadir menyelamatkan rakyat dari tindakan pemerasan maupun penganjaman. Secara perdata, kami sementara ini menganggap itu tidak memenuhi syarat, karena syarat terutama syarat subjektifnya ada sebab yang halal. Kemudian yang kedua, secara pidana sudah ada beberapa alternatif seperti kita kemukakan kemarin. Kemungkinan undang-undang ITE, undang-undang ITE itu bisa, ada pasal 27, pasal 29, pasal 32, yang pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh foto-foto porno yang sebar untuk mengancam orang agar malu, dan itu banyak yang kasus itu, nanti semuanya akan terus ditindaklanjuti. Kemudian para korban, supaya berani melapor, polisi akan memberikan perlindungan, pun kalau nanti terkait dengan perlindungan yang lebih spesifik bisa dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban yang semuanya itu disediakan sebagai instrumen undang-undang. Itu saja pengantar dari saya. Saya mempersilahkan Bapak Kabar Eskrim, Komjen Agus Indiranto, untuk menyampaikan keterangan atau mengupdate perkembangan tentang apa yang sampai saat ini sudah dilakukan. Terima kasih Pak Kabar Eskrim. Baik, terima kasih rekan-rekan media sesuai dengan kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Bapak Minko Polukam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan perkembangan penanganan kasus pinjaman online ilegal yang dilaksanakan oleh jajaran Polri sesuai dengan esok Bapak Presiden. Melalui Bapak Kabar Polri, kita sudah mengungkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama, kita mengungkap dari Barak Eskrim sendiri. Kemudian dari Polda Metro, kemudian Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Jawa Tengah. Sementara perkembangan daripada penanganan kasus tersebut, kita sedang analisis. Kemudian hasil daripada analisis ini akan kita distribusikan kepada seluruh wilayah agar pelaku-pelaku usaha pinjaman online ilegal ini bisa kita tindak sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Bahwa memang, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Minko Polukam tadi, bahwa pinjaman online ilegal ini secara objektif dan subjektif tidak memenuhi unsur keperdataan. Artinya, kepada mereka, tindakan-tindakan mereka adalah tindakan-tindakan ilegal. Sehingga ini perlu kita lakukan penindakan ekses daripada keputusan pemerintah yang menghimbau kepada warga masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal tersebut. Kami, jajaran kepolisian, tentunya siap untuk memberikan pengamanan. Saya, atas berita Bapak Kapolri, kami sudah menerbitkan TR, telegram kepada seluruh Polda untuk memberikan respon cepat kepada keluhan masyarakat apabila ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu secara psikis maupun fisik kepada masyarakat yang kebetulan menjadi korban pinjaman ilegal ini. Jadi, mohon kepada warga masyarakat untuk berani melaporkan kepada kepolisian atas peristiwa yang dihadapi apabila terkait dengan pinjaman online ilegal ini. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban bertugas renang memberikan pelindungan saksi dan korban dalam proses peradilan bidana. Terkait dengan kasus pinjol ilegal, LPSK juga sudah berkoordinasi dengan Baris Krim Polri pihak-pihak terkait yang tidak perlu saya sebutkan pada kesempatan ini. Selain juga LPSK melakukan sonding pendalaman kepada beberapa korban. Dan kita tahu semuanya, pinjol ilegal begitu meresahkan masyarakat. Peminjaman dengan secara cepat mudah, bunganya sangat tinggi, mencerahkan. Kami yang memberikan apresiasi telah dilakukan proses hukum dan untuk itu LPSK juga siap memberikan pelindungan kepada saksi, korban, pelapor untuk kepentingan proses peradilan. Ini penting agar klir dan bagi pelapor atau pemohon merasa aman, tidak takut, dapat menerangkan keterangan yang sebenar-benarnya. Sekali lagi LPSK siap memberikan pelindungan kepada saksi, pelapor, dan korban. Dan untuk itu, jangan ragu-ragu juga mengajukan permohonan pelindungan kepada LPSK. Bagaimana teknisnya? Mudah. Bisa datang langsung. Bisa melalui email bpp.lpsk.co.id atau lpsk.co.id bisa juga melalui 148 call center nanti akan di follow up oleh petugas tersebut dan mekanisme melalui Android pun bisa. Jadi mudah. Dan untuk itu, sekali lagi kami siap memberikan pelindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana sesuai ketentuan perundang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, terima kasih. Tidak ada tanya-jawab, itu informasi update. Tolong disebarluaskan siapa yang menjadi korban dan masih diteror, jangan takut untuk menyampaikan laporan, menyampaikan informasi ke polisian. Saya tahu, Polri sangat proaktif. Tetapi kalau masih ada yang terlewat, silakan lapor. Proaktif itu artinya sudah banyak sekali laporan-laporan. Bahkan kepada saya itu ada juga laporan misalnya ada orang meninggal karena itu tetapi tetap keluarganya itu diteror, disuruh bayar. Karena pinjam hanya uang sejuta dua ratus selalu naik, naik, naik terus selalu meninggal, bunuh diri. Keluarganya yang nengok diteror. Tetapi ini memang tidak terberitakan, tidak beritakan karena memang dia dirahasiakan. Karena kepada orang tuanya di kampung dibilang meninggal karena sakit perut. Ada yang begini. Dan ini ada yang beberapa polis saat itu tolong disebarluaskan supaya hentikan teror-teror itu. Dan saya kira cukup produktif kerja Polri selama 3-4 hari belakangan ini. sehingga sementara ini kita sudah melihat hasilnya. Dan kita akan terus tidak akan berhenti karena negara harus hadir melindungi rakyat dari cara-cara seperti itu. Terima kasih cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share dan nyalakan lonceng notifikasi.